Setelah cerita dari situ, saya ngerenung. Nanti kalau misalnya saya mati, kalau misalnya saya nggak sholat, apa yang mau saya bawa, gitu, Ustaz. Nah, gitu. Jadi ketika jasadnya dibawa, Bapak saya tuh manggil-manggil orang, itu nggak kedengeran, Ustaz. Ini saya, ini saya nggak kedengeran. Terus pas dibawa ke kuburan, ketika orang lain pada pulang, itu tuh Bapak saya nggak bisa pulang sendirian, gitu. Di situ diceritain. Setelah cerita dari situ, saya ngerenung. Nanti kalau misalnya saya mati, kalau misalnya saya nggak sholat, apa yang mau saya bawa, gitu. Dari situ, masih belum sholat, Ustaz. Masih belum sholat. Udah, jangan lupa. Cerita itu tuh lupa, ya. Terus, kan dulu masih ini ya. Aduh, boleh diceritain. Boleh. Ya, masih pakai barang-barang kayak gitu, Ustaz. Suatu ketika, ketika pakai barang itu, ada yang nonjok, Ustaz, di sini. Di kepala belakang itu ada yang nonjok. Betul-betul ditonjok, ya? Iya, betul-betul ditonjok, sampai kerasa, gitu. Jantung itu langsung berdebar, kayak gitu. Sampai mata itu kayak ngeliat itu nggak kelihatan. Kayak balik ke sini. Cowor lah ya. Cowor, iya. Terus, kayak yang mau diceritain. Kan saya pernah dengerlah cerita orang yang dicabut nyewanya itu dari sini, Ustaz. Nah, saya tuh ngerasa ini tuh ada yang mau ini, gitu, Ustaz. Ada yang mau ini. Terus, saya bicara gitu dalam hati, Ya Allah, kalau misalnya ini saya masih dikasih hidup, saya udah nggak akan kayak gini lagi, Ya Allah. Tolong kasih kesempatan sama saya. Dari situ, Alhamdulillah, gitu, besoknya ya mulailah sholat. Mau nyobain, gitu, sholat. Nyobain sholat. Ya walaupun sholat subuhnya juga jam 9, gitu. Terus, duhurnya setengah 3, pokoknya mepet-ngepet, gitu. Setelah 2 minggu saya jalani itu, saya main lagi, Ustaz. Lupa tentang, apa ya? Teguran tadi, lah, ya? Iya, sholat tuh udah lupa. Tapi kok kayak ada yang aneh, gitu, di saya tuh. Kayak ada yang aneh. Apa ya? Ada yang kurang? Apa ini tuh? Pas saya cobain sholat, mungkin ini. Pas saya sholat, langsung tenang lagi. Cuma, beberapa hari dari situ tuh, saya ngerasa aneh, Ustaz. Jadi, setiap, saya mau tidur tuh, selalu inget mati. Takut mati. Itu benar-benar yang takut mati tuh. Benar-benar tuh. Sampai, ubun-ubun saya tuh, kayak ada yang, Nusap. Ada yang nusap, tinggal narik gitu aja, Ustaz. Ya Allah, ini kenapa sih? Saya sampai panas dingin. Bukannya mengatakan Bang Boki? Enggak, bukan. Itu bukan, ya? Ya, bukan, Ustaz. Kayak gitu. Itu selama dua tahun. Selama dua tahun. Saya, agak aneh juga kan, saya belum bisa baca Al-Quran, Ustaz. Waktu itu, saya iseng-iseng buka Al-Quran, yang ada terjemahannya. Terus, pas saya baca, kurang lebih, kayak gini kata-katanya, jika hatimu ingin tenang, maka, sholatlah gitu, dan beribadahlah, kurang lebih kayak gitu lah, Ustaz. Tapi kok saya, kayak, saya kan udah sholat gitu ya, udah, udah ngejalanin sholat, tapi kenapa malah makin takut mati gitu. Harusnya kan lebih tenang gitu. Nah, setelah itu, teman-teman tuh, tumben gitu, ada acara bukber, yang ngundang Ustaz. Yang ngundang Ustaz. Terus, di, di bukber itu, Ustaz tuh, ceramah gitu. Udah ceramah. Sama, jadi kisahnya tuh sama, Ustaz ini tuh dulunya, emang, nakal banget gitu Ustaz. Nakal banget. Setelah dia hijrah tuh, dikasih, sakit 10 bulan. Sampai-sampai katanya, dia, bisa ngelihat jasadnya sendiri, sampai 3 kali. Sampai kayak gitu. Terus, Ustaznya juga, ngadu sama gurunya, kenapa saya hijrah, tapi malah dikasih kesengsaraan. Terus, kata gurunya, ya mungkin itu, karena dosa-dosa, kamu, gak bisa dihapuskan semuanya, gitu, dengan sholat. Makanya kamu dikasih sakit, saya baru dapat jawaban itu. Nah, sesudah itu, masih ya Ustaz ya, abis itu tuh, rasa takut mati tuh, masih, masih aja. Terus, ini juga masih kerasa. Selama itu tuh, saya ingin masuk syurga, dalam hati saya tuh, gak mau masuk neraka dulu. Nah, dengerlah, kajian Ustaz Hanan Ataki. Kalau misalnya, ingin jaminannya surga, maka sholat subuhlah, tepat waktu di masjid. Kayak gitu. Dan Alhamdulillah sekarang, tepat waktu terus? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Lanjut. Ya, lanjut, lanjutkan terus. Atau minum dulu, minum dulu. Oh iya. Oh iya, biar-biar ini. Biar plong, gimana Masya Allah. Silahkan. Iya. Sudah, sudah saya jalankan. Tapi tetap ngerasa gak tenang, takut, disiksa alam kubur. Nah, kan tadi takut masuk neraka, yang kedua, saya takut disiksa di alam kubur. Apa sih yang bikin kita tuh disiksa di alam kubur? Itu ya salah satunya kita karena melalaikan sholat juga. Terus karena najis juga yang kita bawa saat sholat. Nah, gimana caranya kita tuh gak disiksa di dalam kubur? Saya dapet kajian. Kalau misalnya gak mau disiksa di dalam kubur, baca surat Al-Bub tiap mau tidur. Al-Bub, iya. Nah, saya lakukan. Alhamdulillah, kesini-kesini hati saya tenang gitu. Masya Allah. Bukan berbunga-bunga ya. Bukan berbunga. Kalau berbunga-bunga masuk kriba nanti. Enggak, lah kan dulu. Baik. Masya Allah nih, suatu hal yang mengharukan juga betul. Bukan masalahnya adalah, makanya kayak gini. Mungkin pengalaman kita juga dialami oleh teman-teman yang lain. Makanya, cara hijrah setiap orang tuh berbeda. Ada yang ibaratkan betul-betul harus dikasih dulu pelajaran, ada yang benar-benar diingatkan dengan mati, bahkan ada yang sampai ibaratkan mau menjelang, seolah kita mau mati ini. Tetapi, betul-betul hijrah. Nah, bagi teman-teman, sebelum itu terjadi, karena kenapa? Ibn Umar apa berkata? Ada dua pesan. Hati-hati bagi pelaku maksiat yang belum bertobat sampai saat ini. Nah, kata Ibn Umar apa yang akan mengingatkan kita? Satu, Allah akan memperlihatkan aib kita atau maksiat kita di hadapan orang lainnya. Otomatis, siapa yang sanggup diperlihatkan aib kita atau maksiat kita di hadapan orang banyak. Tidak ada yang sanggup kan? Atau yang kedua adalah, Allah akan mewafatkan dia sebelum dia mati. Berarti, pilihan dua-duanya itu tidak ada yang bisa kita jalankan. Tapi, pilihan yang benar-benar yang harus kita jalankan adalah bertobatlah kita sebelum ajal menjemput kita. Karena hakikatnya adalah apa? Kita sedang berlomba dengan kematian. Masya Allah. Aduh, apun tuh nih. Kita sama-sama juga artinya. Tadi cerita tadi membuat orang-orang ternyuh loh. Masya Allah. Betul. Termasuk hati saya pun ternyuh. Artinya, oh betul ya. Karena, jangan anggap bahwasannya, ustadz yang ngobrol itu adalah dia belum pernah melakukan dosa. Justru ibaratkan sebenarnya yang saya rasakan adalah saya terus berceramah atau saya terus berdawah. Itu karena apa? Karena sebenarnya saya pun masih melakukan perbuatan dosa. Kan kayak gitu. Artinya, jangan sampai ibaratkan kita menjadi orang yang tidak bermanfaat. Justru harus menjadi orang yang bermanfaat. khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk yang lainnya ya. Masya Allah. Kang Galih nih, sebelum diakhiri ini, pesan. Bukan pesan terakhir ya. Haduh, ngeri banget ya malah yang terakhir ya. Pesan. Artinya pesan untuk teman-teman biar artinya tidak melakukan seperti yang Kang Galih lakukan dulu. Bagaimana nih? Biar mereka benar-benar yuk tobat dari sekarang. Gimana nih? Ajakannya. Tipsnya gimana? Untuk saya pribadi sih, saya selalu merenungkan dua kata ya Ustadz ya. Ada lahir, ada kembali. Itu yang saya renungkan. Jadi, kalau lahir, kita nggak bisa milih lahir dengan keadaan apa. Tapi kalau misalnya kembali, kita bisa memilih mau keadaan baik atau keadaan yang buruk. Kayak gitu. Itu ya? Masya Allah. Masya Allah. Itu. Sahabat-sahabat yang Cooper. Masya Allah. Amazing sekali. Masya Allah. Keren banget nih Kang Galih. Masya Allah. Mudah-mudahan bermakna untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik, teman-teman. Masya Allah ini kebijakan yang bermakna. Insya Allah jangan kapok kalau diundang suatu saat lagi ya. Masya Allah. Untuk dia menebak, jangan kapok untuk menebarkan kebaikan ya. Insya Allah akan di-share di sahabat hijrah official, kemudian di studi bersama dan Pelfo Channel. Untuk teman-teman, jangan lupa Masya Allah untuk nanti nge-follow Instagram Kang Galih di mana? Instagramnya apa namanya? Di Gali HP. Gali HP. Masya Allah. Dabel H. Ya, Masya Allah. Gali. Gali HP ya. HP ya, Masya Allah. Insya Allah. Jeja puluhan kasuran, saya Vailian dan teman saya Gali. Ya, Masya Allah. Mohon undur dan pamit mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya terhusus untuk saya pribadi dan untuk yang lainnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.